Tiga fondasi, tujuh strategi. Tapi kalau kita mau menyelesaikan PR-PR besar itu, Bapak, Ibu, anggaran kita cukup nggak? Semua nggak ada anggarannya, Pak. Ya, karena nggak kreatif. Judul saya adalah melipat gandakan anggaran. Saya butuh sebenarnya ruang ini di Fakultas Ekonomi UI. Saya butuh. Saya butuh kemudian mendapatkan bagaimana cara kita melipat gandakan anggaran kita. Bagaimana APBN kita kalau hari ini tiga ribuan menjadi enam ribu. Gimana caranya? Itu berat, Pak? Ya, kalau itu bukunya buku lama. Kalau buku baru tidak. Saya akul yakin pada soal itu. Karena under table ekonominya kita bisa lakukan. Digitalisasi pemerintahan, membasmi korupsi, membangun SDM yang produktif, stabilisasi harga pokok, menghapus kemiskinan, perkuat jaring pengaman sosial, hilirisasi industri menuju kelas dunia, dan ini butuh SDM, jangan nanti teriak-teriak ya. Itu banyak pegawai Cina. Diusir, Pak. Pengalaman di Jawa Tengah dulu gitu. Ya udah, kita usir aja besok pagi. Tapi kamu bisa gantikan nggak? Kalau saya bicara belak-belakan. Nggak ada kita bicara, oh iya ya nanti kita akan bicarakan kesuen. Itu namanya orang sat-sat gitu. Meningkatkan nilai tambah infrastruktur dan mengembalikan alam ini untuk membalance. Lanjut, bidang tenaga kerja yang tidak sesuai dengan jurusan itu 53,3%. Contohnya saya. Lulus fakultas hukum, tidak kerja di dunia hukum, jadi anggota DPR. Tapi politik nggak ngerti. Makanya saya kuliah, Prof. Itu sejarah saya kuliah. Jujur aja begitu. Ini politik itu apa, toh gitu. Ternyata tahulah dari itu. Upah di bawah UMR masih 49%, tingkat pengangguran terbuka 5,83%. Maka membangun SDM produktif, prioritasnya menurut saya sekarang sekolah vokasi. Saya punya cerita ini kalau Anda tertarik nanti. Investasi dan hilirisasi untuk lapangan kerja yang berkualitas. Job creation. Meskipun entrepreneur-nya mesti kita ciptakan. Mata kuliah yang sesuai dengan perkembangan teknologi ini adaptif. Adaptif. Saya ngomong sama perusahaan, mau nggak Anda ngambil sekolah vokasi saya dan Anda membuat kurikulumnya. MKDU-nya tetap saya. MKDU-nya tambah satu lagi. teknologi informasi. Coba, nanti dimasukkan. Dan ini perbandingan peserta didik saja. Indonesia, Tiongkok, Korea. Ini kondisi SMA, SMK-nya. Kita tidak ada yang menang. Perguruan tingginya kita juga tidak ada. Jadi, itu sekedar untuk data bacaan. Bapak-Ibu, teman-teman. Lanjut. Maka bagaimana kita memperkuat jaring pengaman, apapun namanya, kalau semua sudah kita berikan, ya pasti gap-nya masih ada. Mesti ada jaring pengaman, agar kemudian tidak terlalu senjang. Tapi, Bapak-Ibu, saya gemes. Gemesnya gini. Ini soal angka saja bagaimana kita meningkatkan jaring pengaman itu untuk sosial dan kesehatan. Tapi, sisi lain sebenarnya yang harus dapat ini siapa? Teman-teman yang hadir di sini, yang dalam satu minggu ini membeli gas melon. Angkat tangan. Dalam satu minggu terakhir. Boleh angkat tangan? Yang di atas juga? Oke, ada ya? Tidak usah malu. Ada, ada. Membeli gas melon ya, Mbak Ia? Iya. Ada. Tersedia. Gampang. Anda orang miskin? Alkandulah, hanya satu yang angkat tangan di sini. Saya mau ngasih cerita saja, konggret. Maaf, maaf. Jangan tersinggung. Ini hanya untuk candaan saya. Itulah yang terjadi. Padahal sudah ditulis sih. Karena data kita, satu data Indonesia-nya belum fix sampai hari ini. Kompas TV, independen, kepercaya. Terima kasih. Terima kasih.